Intro Halo teman-teman semuanya kembali lagi di Gotama Production Oke kali ini saya ingin membuat tutorial gimana caranya menghilangkan vokal pada musik Atau sebaliknya pada aplikasi Filmora 13 Nah ini unik teman-teman biasanya Yang bisa menghilangkan vokal ini aplikasi editing audio Tapi disini Filmora 13 yang mana ini lebih fokus ke editing video Itu bisa menggunakan fitur AI terbarunya pada Filmora 13 Oke sebelum ke tutorialnya Buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu ya Gotama Production Dan aktifkan loncengnya sehingga teman-teman mendapatkan notifikasi Di saat saya mengupload video-video terbaru Oke kita langsung saja ke tutorialnya Oke kita buka Filmora 13nya Oke kita langsung klik saja new project Nah sebelumnya buat teman-teman yang baru tahu tentang Filmora Atau ingin belajar lebih dalam tentang Filmora Sebelumnya saya sudah buatkan video tentang tutorial Filmora 13 Untuk pemula secara step by step Disitu saya menjelaskan secara keseluruhan fitur-fitur yang ada pada Filmora 13 Untuk pemula Jadi diharapkan teman-teman yang baru ingin belajar dapat mengerti lebih mudah Menggunakan tutorial saya itu Link videonya ada di deskripsi di bawah ini Silahkan di cek ya teman-teman ya Oke kita langsung saja Setelah dibuka seperti ini Kita langsung masukkan musik atau video klip kita ya teman-teman ya Oke caranya bisa kita klik ini Kita untuk mengimpor Nah disini contoh lagu ya Disini lagu kisah hidupku ini lagu yang saya dan teman saya bikin sendiri Nah ini saya pilih buat contoh aja supaya menghindari copyright gitu Nah contohnya ini aja Kita langsung drag ke timeline Nah coba kita apply Saya mau ambil bagian yang sudah ada suaranya aja Oke ini bisa saya hapus dulu Buat contoh ini saya hapus juga biar pendek Biar proses nantinya cepat ya Lebih cepat teman-teman Buat contoh aja Nah ini kan formatnya masih MP3 ya Jadi udah nyatu ya teman-teman ya Suara sama musiknya Nah setelah ini kita tinggal klik kanan Nah disini ada pilihannya AI Vocal Remover Oke kita tinggal klik Oke sudah jadi ya teman-teman ya Setelah diproses tadi Nah ini langsung dipisah ya teman-teman ya Vokal dan musiknya Ini saya besarkan dulu Nah disini ada tulisan background kisah hidupku Ini artinya minus one ya Atau musiknya Ini voice Nah sekarang kita coba dengarkan hasilnya Yang aslinya ini saya mute kan Dan voice nya saya mute kan Oke ini hanya lagunya aja Coba kita play Wow suaranya hilang Vokalnya Tapi masih ada kedengeran dikit sih Tapi memang Setelah saya wajar ya teman-teman ya Pengalaman saya Banyak aplikasi yang bisa menghilangkan suara vokal pada MP3 Tapi memang tidak bisa 100% hilang Pasti ada sedikit-sedikit tersisa Kalau dihilangkan semua mungkin frekuensi musiknya terganggu Kalau hasilnya seperti ini sih Udah lumayan banget ya Udah lumayan bagus ya Untuk aplikasi editing video Seperti Filmora ini gitu Coba saya lanjutkan Oke sekarang sebaliknya Saya mau mendengarkan vokalnya aja Voicenya ini saya unmute Yang backgroundnya saya mute Coba saya play Pahit banget hidupnya Nah bisa ya teman-teman ya Oke ya kurang lebih seperti ini Mantap mantap Coba saya cek lagu yang lain Yang genre-nya berbeda Saya coba cari dulu ya Oke teman-teman disini saya ada contoh lagu lagi Tadi saya sudah cari Yang mungkin tidak copyright ya Ini lebih ke EDM ya teman-teman ya Maksudnya lebih ke Music House ya Kita coba dulu dengarkan Oke sekarang kita coba prosesnya ya Kita klik kanan Kita pilih AI Vocal Remover Kita klik Oke sudah jadi Coba kita dengarkan ya Ini saya coba dengarkan musiknya aja Nice Lumayan Nah kita dengarkan vokalnya aja Oke lumayan Lumayan mantap Jadi disini teman-teman bisa deh Untuk bahan teman-teman kalau memang hanya ingin mengambil vokalnya aja Atau musiknya aja gitu Oke Oke teman-teman gimana tutorialnya Gampang ya Vocal Remover atau menghilangkan vokal pada MP3 Atau sebaliknya Menggunakan Filmora 13 Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini Nanti saya akan menjawabnya sebisa saya Oke teman-teman Akhir kata jangan lupa like Subscribe ya buat Gotama Production Buat yang belum Buat yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak Sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya Dadah Dadah